Amal yang pasti diterima apa? Makanya Habib ia ingajari, kamu kalau punya hajat, duduk baca solawat. Duduk baca solawat. Kamu kalau punya hajat, duduk baca maulid, barzanji, burda, sintudural, tiba, dan lain sebagainya. Kamu punya hajat, duduk baca narya 4.444 kali. Kamu punya hajat, duduk baca munjiah. Kamu punya hajat, duduk baca solawat A. Kamu punya hajat, duduk baca solawat A sampai Z. Berbagai jenis solawat. Baru minta sama Allah Ta'ala. Ya Allah, berkat solawat saya tadi, tolong wujudkan hajat saya. Jadi ini amalan yang ngajarin siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang ngajarin Rasulullah. Minta dunia dengan solawat. Nah kalau nggak pakai solawat, terus mintanya pakai apa? Pakai duitmu, pakai pekerjaanmu, pakai usahamu. Berarti kamu buat Allahmu. Minta sama Allah. Wajib pakai solawat. Terima kasih. Terima kasih.